Terima kasih telah menonton! 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 kalau soal panggung itu biasanya justru panitia-panitia datangin disuruh ke mana? justru disitu awalnya ya? awalnya, dari misalkan Universitas mana, datang ke... satu tempat langsung dapet beberapa B? ya, ada beberapa B paketan paketan ya, oke, oke ini, pada awal kita berdiri di... pipap dan aku reta hangout buat... apa... ngongkrongan ini gue pertama kali ketemu Rudi Jarwo kalau Rudi Jarwo bilang, gun kita kalau mau bermusik, tapi lebih gampang dan lebih mudah coba dengerin musik ini pertama kali gue ketemu Rudi Jarwo, gue bilang, ini terlalu asik juga begitu gue bilang, asik gue bilang, Rudi gue coba tanya dulu ke Agung ada gitaris, kita dulu rhythm, Agung sekarang udah sukses dia ada di salah satu hotel besar di Lobok kalau kita kesana mungkin open bill semua nih sama Agung nih nah, gue tanya Agung, Gung lu mau dengerin musik ini dulu nih? wah, gampang nih, ayo kita bikin band gun, ayo nah, gue ajak lagi ring Rik, Rik, lu mau gak? mau nah, kita jadi pemain bass oke, Rudi oke, Eric oke, Agung oke gue cari lah Yoy nah, disitulah ketemu Yoy dia bilang, oke gue suka juga nih musik nah, kebetulan kita nih, paradigma sama kiblat kita semuanya sama sebetulnya cuma, salah satunya disitu cara berpikir aja yang berbeda terus sampe sekarang hahaha musiknya sama ya udah, ya setuju, oke, kita jalan langsung tahun 88 ya? 88 88, Rudy bilang lu silahkan latihan di studio gua tapi lu jaga kebersihan dan no drugs, kata Rudy tapi kalo drink silahkan oke oke dan apa, noansa musik 3 grip tadi itu tapi kita bisa bikin audiens pecah intinya itu 3 grip tapi kalo mainnya gak dari sini gak mungkin sepecah itu kayak gitu nah, ternyata Yoy begitu menengahkan lagu steak pistol ini kita bawakan dengan ciblat kesana saya suka emang lu juga mengerti dengan musik punk rock and roll ini abis nukis juga eric juga dan terutama yang mendukung kita banget ya Rudy kalo lu serius dengan musik ini lu akan berkibar selamanya itu Radigma Rudy lu tapi kalo lu tidak mau musik segampang atau sesuapapun tapi tidak memahami dengan show dengan dalam lu sendiri lu tidak akan lu ini kemana-mana kita cari line dari yang lain kita panggil itu pada dasarnya kan harus out of the box kita juga harus out of the box kita harus keluar dari mainstream orang-orang orang-orang lagi lagi boomingnya heavy metal trash segala macem ada waktu itu emang memang benar-benar booming pada waktu itu sementara terus terang kalo gue Igun Eric kurang bisa main 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 apa musik keras dan ke dasarnya kan kita juga rock and roll juga akhirnya yaudah beneran mereka juga Igun gila pistol si eric juga gila pistol yaakob juga udah akhirnya agung agung pada waktu itu agung agung buis juga pistol juga ya itu itu beneran lah jadi emang 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 sole sama gitu jadi sekali lagi bukan band bentukan gitu yang oh itu itu tadi yaudah sebut Yaakob berarti sebelah puluh akhir kalo gak salah Ruby udah hab sekolah udah buat jadi dari situlah Ruby berantah sekolah Yaakob dateng itu lah 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 yaudah kita coba dulu awalnya juga Yaakob sekarang menyepelekan secdisco latihan dia bawa double bass jadi semua lagu pistol dridak dridak memang jago dia nah sering lah dimotivasi sama yoy karena dia semua gay basis yang lebih ngertip pukulan kick jam sama bass terus nyambung dia bilang kalo pistol ini pangkokin bro lu main di double bass gak nyambung sama gue kata yoy itu sering tuh kita aduh argumen dalam studio berantem juga tapi untuk menyatukan misi ini ternyata Yaakob paham yaudah dia dicopot lah tuh sampe sekarang dia sepakai single single bass aja pas aja dan mungkin jago dia kembali tadi yang lu lalu bilang kenapa kita pilih pak ya seperti itu kita pengen out of the box ya bacon itu dari salah satu kiblat kita sih pistol dari judul lagunya salah satu judul lagunya pistol kan namanya pretty second pertama ambil baconnya pertama untuk penyebutannya biar orang gampang inget aja dan buat buat ini lah apa namanya identitas juga lah oh masih ini pistol kan siapa yang pertama kali apa namanya punya ida Bu Egong dia bilang gue sama eric kita nama band nya apa nih band yang harus bilang udah jadwal itu aja keren tuh pretty bacon apanya bacon diambil oke deal root oke oke kita setuju dah nah dibalik itu juga ada pelesetan bacon itu artinya banyak kalo di pistol pribadi mungkin penggemar pistol tau itu pretty bacon itu artinya apa tapi kalo di kita kita kan ngambil satu pasenya ya bacon dia ya kalo di kita punya pretty banyak artinya apa tuh gue maksudnya ya kosong hahaha jadi lu kalo bermain musik ya harus kosong jadi lepas aja langsung aja lepas lah lu lepas jangan lu memikirkan gue seperti ini gue harus jadi dia gue harus jadi itu gitu gue gak berani sempus namanya tapi gue punya pribadi bahwa pang itu gak gitu pang itu ya lu udah punya suatu pakem tapi lu juga tau bahwa lu nih ini Indonesia bahwa lu gak mau sebuah 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 sekitar Indonesia ada jalurnya nih gak jelas ujung-ujungnya kan gitu itu makanya gue bilang sama yoi Rudy dengan awalnya tuh Agung, Eric gimana kalo bacon kita bilang kosong jadi lu semua bebas lu mau mainnya gimana yoi gua mau gimana Eric gimana Agung gimana lu gimana bebas tapi dengan satu kill ini dan shoulder ini pistol akhirnya ketemu itu jiwa kita disitu gitu bro nah itu dia tadi kembali aja download bacon out of the box kita harus lain dari yang lain jadi kita harus punya ciri kita sendiri kalo kita pang pang gondro pang long hair ya pang gondro iya itu ciri-ciri kita cirinya bacon pertama itu pang yang gondro ya bacon tapi gue gue ambil samping di didi di ngasih yang panjang sampingnya gue asih sama juga ini ya kalo yang bikin lain kita di baconnya kalo dipangun itu di brutal jadi kan kalo orang kalo pada waktu itu orang main trash yang brutal penontonnya kalo main trash ya trash sorry nih kalo yang main yang pada waktu itu yang trash yang brutal kan penontonnya karena yang main trash gini konsentrasi gitu kan kalo kita kan engga kita pemainnya brutal penontonnya brutal itu dia untuk bacon dan banyak sampe sekarang juga orang kangen dengan brutal tapi apadah ya umur ga kuat seperti dulu hahaha itu 30 tahun yang lalu kan kepengen masa itu kita brutal sampe kalo boleh gue sebut salah satu studio disini nih ikat rumah sini juga nih ya kan itu operatornya kalo gue naik panggung dia cuma pesen sama gue yang lain mulai lu banting tapi yang ini jangan kata dia hahaha nanti kita bahas itu masalah studio itu oke 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 kebenaran kan kita vakum pada waktu itu kita vakum dari tahun 93 tahun 93 kira-kira bulan awal lah ya maksudnya kita dah dah vakum tuh kita dah dah nge-ban lah jadi kita baru nge-ban lagi tahun 2017 2017 2017 nah 2017 itu kita bikin reuni maksudnya reuni yang bener-bener vegan ya bener-bener kita bikin reuni vegan terus kita bikin project terus bikin album jadi emang baru album baru satu ya album pertama kita juga sesuai dengan waktu ya kita akhirnya kita pergi atas masing-masing kayak ya tidun dia pergi ke Eropa gua juga harus married pada waktu itu gua married terus yang lainnya juga pun begitu si Eric kuliah si Jakob ke Amerika akhirnya kita split split tapi untuk sementara gitu dan gak bubar ya gak bubar bubar karena kita pergi atur pindipidu masing-masing kesibukan masing-masing ya kalau ribuan itu pertama kan emang awal-awal itu dipicunya gara-gara acara pip-pup ya guna ya acara pip-pup setelah acara pip-pup itu akhirnya kita kita gua ngomong sama ygun kita bikin konser aja ygun kita bikin konser back in reunion disitu tahun 2017 tanggal 10 Mei kita main eh kita bikin konser ya kita bikin konser back in reunion di jika siapa jika siapa jika siapa temanya itu tribut set pistol tribut set pistol bacon reunion tribut set pistol kita kita kan pada waktu kita ada ada ini mau bikin project album itu jadi kita kayaknya kita perlu harus waro-waro buat ini ingetin ingetin nama-nama nama kita dulu ternyata banyak juga yang dateng dan banyak juga yang masih inget Alhamdulillah video kita manggung pinpak liat itu di upload sama yoi oh Ari gitu udah disitu lihat tuh yang manggung dulu kan mainnya Facebook tuh Jakob liat Eric liat nah Jakob merasa bahwa kok bukan gue yang dipanggil nih kalau itu band gue kok ngajak-ngajak gue lah ke Jakob udah disitu dia inbox lah ke yoi terus nyariin nomor telepon gue ini gun kok kok gak diajak kalau lu masih mau oh gila lu kalau lu lupa sama gue gitu ceritanya nah itulah bacon akhirnya ya itu kita bikin reuni itu dari situ awalnya gitu ini dari Atwa Tanori iya gak bercuma gue gak bercuma gue asuk king kan yang main king 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 oh iya agung 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 tapi bukan agung saya besok iya karena reuni ini dan kebenaran gue deket sama pang-pang yang sekarang ya yang paling yang paling booming ya marginal gue deket tuh sama om om gue sendiri artinya gue pribadi ya akhir baru waktu reuni itu berundang lah mereka untuk main juga di atas reuni akhirnya dia motivasi kita juga om om kempang yang oh harus punya karya harus punya karya harus punya karya oke emang kita emang bercanya seperti itu dia ngajakin yaudah kita rekaman di di taring babi aja gitu itu udah jadilah gitu jadi gitu ya gue deket Bobby di pantauannya Bobby dengan Mike dia ngajak kalau om memang membawakan musik punk di era 80an tapi om yang tidak punya karya buat apa terus gimana caranya gue udah pakum hampir 27-29 tahun gue udah berhidup dalam musik tapi jiwa kita tetap mau musik kan gak mau ayo kita ke komunitas gue caring babi gitu nah gue hadir lah tentang sama oh kita gimana cara recordingnya itu disini aja pokok gue yang langsung deh yang warong-warohin gimana caranya bikin harus jadi karyanya gitu ayo semangat om udah kita dengan semangat 45 nya kebetulan Yaakob juga ngeklik akhirnya ngeklik dengan personal complete kita bilang kita udah old semua mau gak kita berkarya lagi nih ayo dan mereka siap udah bikin kita lagi Alhamdulillah 2 bulan kelar tuh 2 bulan prosesnya cuma 2 bulan 11 lagu yaa taring babi juga bingung-bingung deh ini udah dibilang old kok bikin lagu secepat ini ya cuman proses mastering sama apa mixing ya yang udah lama itu aja sih tapi proses rekamannya sendiri cuma 2 bulan dari Agustus akhir cuma sampai October eh November November udah kelar thank you buat Mike Bobby thank you dan komunitas tarik babi tarik babi oi oi nevermind the future dari judul lagunya sebetulnya dari judul dari judul lagu di album tapi kalo filosofinya biar aku yang terikat filosofi dari nevermind the future nevermind the future nevermind the future jadi bicara terima kasih 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 telah menonton 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 Setelah menonton Terima kasih telah menonton